Intro Beacukai Langsa berhasil menggagalkan penyeludupan jutaan batang rokok ilegal berbagai merek di jalan lintas Medan Banda Aceh tepatnya di Gampung Senebuk Dalam, Kecematan Rantau Selamat, Kebupaten Aceh Timur Penangkapan ini berawal dari penggerebekan sebuah kendaraan L300 yang digunakan untuk mengangkut rokok ilegal dan dari hasil penangkapan awal tersebut aparat kemudian melakukan pengembangan hingga menemukan gudang penyimpanan rokok ilegal yang berada di daerah Belangbayu, Kecematan Syam Talirabayu, Aceh Utara Kepala Kantor Beacukai Langsa, Sulaiman menyebutkan dari hasil penindakan tersebut petugas berhasil mengamankan satu unit kendaraan roda 4 jenis pick-up L300 bernomor polisi BK8211EX 100 karton rokok merek Lufman yang setara dengan 1 juta batang rokok di Aceh Timur dan sebanyak 1.643.260 batang atau 166 koli rokok ilegal merek H1 H2 Englishman, Lufman, Kamila, dan Kim Klar di Aceh Utara beserta dua orang kurir berinisial M49 tahun dan RM24 tahun warga Kecematan Syam Talirabayu, Kebupaten Aceh Utara dan saat ini kedua tersangka tersebut tengah ditahan di lapas 2B Langsa Kami pun tidak berhenti sampai disini melakukan pembangunan dan proses penindakan dan kita melakukan pembebukan pada dua budang yang ada di Desa Belangbayu, Camatan Syam Talirabayu, di Aceh Timur di Aceh Utara dan kami juga mengamankan kurang lebih 166 boks rokok elegan yang kurang lebih 1,766.000 Dari hasil penindakan tersebut, jumlah nilai barang yang berhasil diamankan mencapai kurang lebih 6,29 miliar dengan nilai cukai yang seharusnya dibayar kurang lebih sebesar 3,53 miliar Selain itu, bea cukai bersama tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP serta WH Kota Langsa Dalam operasi pasar, pihaknya juga berhasil mengamankan 12.916 batang rokok ilegal berbagai merek yang dijual di kios-kios dan toko-toko dalam wilayah Kota Langsa Dari Langsa, Seligna Vita melaporkan untuk Pujat TV Selamat menikmati